Pria penendang sesajen di kawasan erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, resmi dilaporkan ke polisi. Laporan tersebut disampaikan oleh Gerakan Pemuda Ansor Lumajang ke Pores Lumajang, Senin 10 Januari 2022. Menurut Ketua GP Ansor Lumajang, Abdul Moghiz Noval, perbuatan pelaku telah menciderai nilai kekeluargaan yang ada di Kabupaten Lumajang. Pihaknya pun meminta polisi untuk segera menangkapnya. Resmi melaporkan terkait dengan tindakan penendangan sesajen di tempat laharan Semeru. Karena itu menciderai rasa kekompakan dan kebersamaan kami sebagai warga Lumajang. Pores Lumajang sudah menerima laporan dan tengah mengejar pelaku untuk dimintai keterangan. Sebelumnya memang video tersebut sudah viral dan kita sudah berkoordinasi dengan Intel dan kita melakukan penyelidikan terkait dengan video tersebut. Sehingga kita harapkan dalam waktu dekat kita dapat menindakan jutil dari laporan GP Ansor. Kita sudah mendapatkan informasi, nanti kita akan ikuti proses penyelidikannya. Ada titik terangnya? Ada, ada. Sementara itu Bupati Lumajang, Torikul Hak memastikan pelaku perusahaan sesajen bukanlah warga Lumajang. Torikul menyayangkan aksi yang dilakukan oleh pria yang diduga merupakan relawan bencana awan panas kuguran Gunung Semeru. Saya pastikan bukan orang Lumajang. Saya pastikan bukan orang Lumajang dan ini orang yang datang dari luar. Apapun motifnya, soal motif ke Lumajang menjadi bagian dari relawan, saya tentu kecewa dengan tindakan itu. Dan itu melanggar tata nilai yang saat ini kami hidup berdampingan bersama dengan seluruh agama, seluruh suku yang ada di Kabupaten Lumajang. Terima kasih telah menonton!